Nah, baking lovers, saya disini akan menjelaskan banyak sekali murid-murid atau bahkan orang yang beli resep, bahkan ada yang lihat resep itu banyak hal-hal yang memberikan informasinya sangat amat tidak jelas dan agak ngambang ya. Saya berusaha supaya ini akan lebih baik, yaitu bagaimana cara membuat kue dengan sempurna ya. Begini, saya kasih tahu dalam pembuatan kue yang kita perlukan adalah pasti oven dong, mixer, ya, sama peralatan untuk memanggang kue yaitu loyangnya. Itu satu ya, untuk peralatan. Untuk bahannya adalah kita pasti pakai telur, mentega, dan terigu. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu per satu dari peralatan terlebih dahulu ya. Oven, kita harus menggunakan oven tentunya yang panasnya stabil, ya, bisa Anda dapatkan. Boleh berupa oven listrik, ya, boleh juga berupa oven gas, dan lain sebagainya. Yang penting, suhunya dia stabil, tidak naik, dan tidak turun. Itu sangat penting sekali. Kedua, kita harus menggunakan mixer. Mixer itu ada yang hand mixer, ada yang mixer duduk. Dan mixer duduk itu juga banyak sekali macamnya, yaitu ada mixer duduk yang heavy duty, ada juga yang housewife. Nah, dalam oven ini juga, eh, sorry, dalam mixer ya, itu banyak juga RPM-nya. Nah, contohnya kalau mixer duduk, RPM-nya itu, rata-rata minimal itu di 300 sampai 400. Sedangkan kalau hand mixer, itu hanya 250, jadi kecil sekali ya. Nah, kalau Anda menggunakan mixer duduk, Anda tinggal melihat dia kecepatannya berapa. Kan ada yang 5, speed-nya 5, ada speed-nya 6, 8, dan 10. Enggak, enggak ada masalah. Jadi, kita ambil tengahnya terlebih dahulu. Tengahnya, contohnya kita ambil speed-nya yang 8. Tengahnya kan 4, kita naikin 1 di 5. Kocok dia 10 menit, nanti akan hasilnya sempurna. Ya, tapi kalau pakai hand mixer, itu harus kecepatan tertinggi. Yaitu high speed, kita kocok lamanya kadang-kadang 10 sampai 12 menit. Jadi, tinggal tergantung daripada mixernya juga. Jadi, enggak bisa download shop kocok dengan kecepatan tinggi. Nah, itu kurang jelas. Mixer yang mana nih kecepatan tinggi ya. Jadi, kalau pakai hand mixer, boleh kecepatan tinggi. Kalau pakai mixer duduk, ambil speed-nya di tengah. Contohnya, kalau 8, di tengahnya kan 4, naikin 1 di 5, kocok 10 menit. Pasti hasilnya sempurna ya. Nah, itu soal mixer. Kalau oven, tadi sudah saya jelaskan, punya suhu yang betul-betul stabil. Jangan sampai nanti kadang-kadang naik, kadang-kadang mati. Itu enggak boleh ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di loyang. Nah, loyang ada dua macam. Di sini saya kasih lihat. Loyang ada yang tinggi dan ada yang pendek. Nah, di mana kegunaannya? Kegunaannya begini. Kalau menggunakan loyang pendek, boleh untuk kue-kue di mana menggunakannya terigu itu hanya sedikit sekali. Ya, hanya sedikit sekali dia boleh menggunakan ini. Atau kue-kue yang jenisnya sponge atau cake halus ya. Nah, kalau menggunakan terigu banyak, Anda boleh juga menggunakan loyang yang tinggi. Jadi, contohnya seperti membuat kue bolu atau jenisnya heavy dough yang adonannya berat, boleh pakai loyang tinggi. Dan kalau pakai loyang tinggi, cara pengovenannya juga maksimalnya itu di 160 derajat, tidak boleh 180. Karena kalau 180 terlalu panas, nanti dia teg naik ke atas, tapi tengahnya masih mentah. Jadi, naiknya harus perlahan-lahan dan proses pemanggangannya sangat lama. Kadang-kadang 45 bahkan ada yang satu jam kalau membuat full cake. Tetapi, kalau loyang pendek, ini hanya khusus untuk cake-cake yang halus. Di mana kuning telurnya banyak, menteganya banyak, tapi terigunya sedikit harus yang pendek. Dan proses pemanggangannya juga cuma 25 menit. Dan suhunya harus 180 derajat, itu harus. Kalau tidak 180 derajat, nanti dia kuehnya tidak matang. Kalau kasih suhu 160, nanti dia kuehnya tengahnya akan bantat karena tidak keburu naik. Jelas tadi tentang loyang? Nah, sudah jelas tentang loyang. Sekarang kita kembali ke bahan. Dalam pembuatan cake, sebaiknya terigunya itu berprotein terendah atau sedang. Karena pada pembuatan cake, tidak perlu menggunakan terigu yang mengandung gluten. Tidak perlu. Bahkan Anda bisa bikin, kalau terigunya sudah dikukus atau sudah tidak ada glutennya lagi, bisa. Dan jadi poiknya. Dan itu kalau membuat cake, terigunya. Jadi harus yang berprotein terendah. Nah, dalam protein terendah, itu kita bisa tambahkan dengan susu bubuk untuk menambah aroma rasa. Ya, ada rasa susunya. Atau kenapa suka dikasih maizena? Maizena gunanya untuk melembutkan adonan. Tetapi, apabila maizena terlalu banyak di dalam kue, nanti kue itu mudah sekali rusak. Mudah sekali rusak umurnya, enggak lama. Jadi, tidak terlalu banyak untuk maizena. Tapi hanya untuk melembutkan saja, tentunya ada timbangan-timbangan khusus ya. Tiap resep itu berbeda. Itu gunanya untuk melembutkan saja. Nah, sekarang dalam pembuatan cake, hanya resep kue cake saja yang timbangannya harus tepat. Dari telurnya, terigunya, menteganya harus tepat. Apabila Anda tidak tepat, maka kuenya itu tidak jadi. Seperti orang dulu, pakainya kan gelas ya. Kalau sekarang kita bisa timbang pakai geram saja ya. Nah, itu tadi tentang terigu. Butter. Kue enak atau tidak enak, tergantung dari butternya apa yang kita pakai. Apa seleranya. Semua butter tidak ada yang jelek ya. Semua butter baik tergantung dari rasanya mana yang Anda suka. Kan ada Weisman, ada Anchor, ada Golden Foot, Orchid, merek segitiga, dan banyak sekali macam. Silakan pakai yang mana saja yang merasa cocok. Bukannya salah satu, oh ini orang Indonesia terkenal. Nah, di Indonesia memang terkenal sekali kalau orang suka pakai Weisman ya. Ya, Anda pakai Weisman. Kalau tidak mau pakai Weisman, bisa ganti dengan segitiga. Tentunya yang punya rasa segitiga agak kurang orangnya ya. Di bawahnya lagi lebih berkurang lagi. Jadi, memang identik sekali dalam pembuatan cake di Indonesia menggunakan Weisman. Ya, tapi boleh lainnya silahkan. Tapi kalau kue-kue dari Taiwan itu tidak bisa pakai Weisman. Kue-kue dari Taiwan itu harus menggunakan butternya juga seperti dari New Zealand kayak Anchor, ya, Golden Fern, ya. Terus Golden Turn, Orchid, El Envir, dan lain sebagainya. Silakan. Atau kue-kue Eropa boleh. Tapi kue di Indonesia, butternya yang terkenal adalah Weisman. Ya. Tadi tentang terigu sudah, butter sudah. Sekarang tentang telur. Cake bisa tahan atau tidak tahan, itu tergantung dari telurnya. Telur sangat penting sekali dalam pembuatan kue, ya. Saya akan jelaskan satu persatu dari satu butir telur, ya. Pilihlah telur yang bentuknya hampir mendekati bulat, ya. Jangan yang panjang begini. Nah, ini kan panjang. Ini kan bulat, ya. Telur yang panjang ini kuning-kuningnya sedikit. Tapi kalau yang mendekati ke bulat, kuning telurnya beratnya biasanya bisa sampai 18-20 gram. Tapi kalau ini di bawah 15 gram, ya. Jadi pakailah telur yang mendekati oval, yaitu atau bulat, ya. Nah, telur pada saat kita mau pakai, yang bagus untuk cake supaya tahan lama, yaitu telur yang umurnya 5 hari. Jadi, dia dari bertelur itu umurnya 5 hari. Bagaimana cara melihatnya? Sangat mudah sekali, ya. Kita ambil air, masukkan telur itu ke dalam air. Apabila posisinya begini, nah, kalau posisinya begini, ini umurnya belum 5 hari, ya. Tetapi, apabila lebih dari 5 hari, contohnya 7-10 hari, telur ini akan naik begini. Nah, di mana ujung yang lancipnya dia akan naik. Berarti, sudah banyak oksigen di dalam. Dengan banyaknya oksigen di dalam, berarti oksigen itu membawa bakteri. Bakterinya itu memakan sat-sat yang ada di dalam telur, sehingga dia mengeluarkan gas. maka gasnya itu dia akan naik. Setelah 10-12-13 hari, dia akan berdiri. Dan ini, gasnya sudah terlalu banyak. Yang ujung-ujungnya, nanti umur di atas 15 hari, dia akan ngambang. Kalau mengambang, hati-hati itu sudah tidak bisa dipakai sama sekali, karena biasanya baunya sangat busuk dan harus dibuang. Ya, jelas? Jadi, pakai telur yang umurnya 5 hari. Kurang dari 5 hari boleh, lebih jangan. Kalau lebih, berarti tidak rusak. Telurnya tidak rusak, tapi ketahanannya akan mempengaruhi. Ya, tadi tentang telur. Nah, sekarang dari telur. Telur yang kita gunakan di Indonesia, kebanyakan saat sekarang, orang banyak menggunakan telur negeri. Tapi, Anda juga bisa bikin pakai telur kampung. Bisa juga Anda buat menggunakan telur bebek. Nah, kalau pakai telur kampung, umurnya lebih lama lagi. Tetapi, yang paling lama adalah telur bebek. Cuman, kalau pakai telur bebek, warna keknya kelihatan sekali agak sedikit orange. Ya, ada sedikit bau amisnya yang tidak bisa dihilangkan. Amis daripada telur bebek. Walaupun ibu kasih esen, kasih apa saja, itu sulit sekali. Jadi, paling bagus adalah telur negeri dan telur ayam kampung. Berapa beratnya? Nah, kalau bikin kue, kalau saya lihat di Youtube, di Google, di TV, di mana, dia tidak pernah mau menyebutkan. Sebetulnya, itu salah sekali. Anda harus sebutkan. Berapa butir telur dan berapa gram. Nah, di sini saya kasih sedikit petunjuk. Kalau kuning telur, ukuran standarnya saya ambil 20 gram. Putih telur, 30 gram. Jadi, kalau pakai 5 butir telur, berarti 5 butir berarti 5 merah dan putihnya dipakai ya. Berarti 250 gram. Tapi, kalau Anda pakai 10 merah telur atau 5 putihnya, 10 dan 5. 10 kuning telur, 10 dikalikan 20 gram, 200. Yang 5 kali 30 gram, 150. Jadi, 350. Apabila Anda timbang telurnya, nanti keknya semuanya tingginya akan stabil. Tetapi, kalau telur tidak ditimbang, itulah yang membuat kue kadang turun, kadang naik, kadang padat, kadang tidak. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi, sebaiknya Anda timbang. Seandainya kalau di resipi itu memang tidak ada timbangan, ambil standarnya itu saja. Kuning telur, 20 gram. Putih telur, 30 gram. Jadi, kalau 1 butir telur, beratnya 50 gram. Nah, itu telur sangat penting. Nah, apabila Anda nanti akan jelas dalam hal ini, Anda bisa juga kontak kami melalui Instagram. Atau di sini kami juga ada mempunyai buku, tapi buku ini bukan buku untuk dijual seperti di toko buku lainnya. Tidak. Karena buku itu adalah buku pelajaran apabila Anda mengikuti proses belajar yang paket. Proses belajar paket di sini ada bukunya lengkap, data-datanya secara lengkap. Anda bisa dapatkan di situ. Dan Anda bisa kontak kami, lihat di Instagram. Semoga pesan-pesan ini bermanfaat bagi Anda, sehingga memperkecil sekali kegagalan-kegagalan dalam pembuatan kue di rumah Anda. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!